Intro Siang ini kami berada di SMK Negeri 1 Sikur Salah satu SMK yang menyelenggarakan kompetensi-kompetensi unggul Diantaranya adalah Multimedia dan Tata Boga SMK ini juga menjadi salah satu yang dipercaya oleh pemerintah daerah Di dalam membina SMK-SMK di sekitarnya Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Negeri 1 Sikur Mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada di sini Ya, saya Pak Tristan Jadi sore ini juga ada kepala sekolah yang menemani kita Kita akan tanya bagaimana mengembangkan SMK 1 Sikur Dengan kompetensi-kompetensi yang ada Karena ini multi kompetensi di sini Pak Hasbi Apa strategi Pak Hasbi dalam mengembangkan SMK 1 Sikur? SMK bisa, SMK hebat, lokasi kuat, kuat Indonesia Baik, terima kasih Pak Doktor Jadi SMK Sikur, kami sedia sedikit Pak Doktor Kami dikontasi tanggal 6 Marius 2021 Begitu kami masuk ke sini Lakah yang kami ambil Mencoba bersinergi dengan Bapak Ibu Guru siswa Mencoba saya kira Apa kekuatan, apa kelemahan kita Salah satu kekuatan ternyata di sini Khususus adinya sangat hebat kami Makanya kami pada hari ini Seperti Pak Otor saksikan Bahwa ada beberapa nilai seni kebudayaan Ada karsita, ada genang berita Salah satu itu kekuatan Yang kedua, di sini kita lombok ini Kaya dengan aneka jajan Pestri ini adalah salah satu Konsep jajanan yang memang konsepnya Kalau direktoran itu Pestri Kalau kami mungkin menambahkan Yang tadi Pak Karis bilang Pujasera, pusat jajanan sebaraya Jadi memang kami ingin mengangkat Kalipan lokal ini Menjadi supaya dikenal oleh masyarakat Ditambah dengan kekuatan milenial Atau jajanan modern lah Topping atau apalah Yang kami coba akan digabungkan Menjadi satu kesatuan Dan strategi kami Di sini adalah kami perbanyak praktik Dan setiap praktik sekarang Tidak ada yang harus membayar Praktik itu menjadi produk Kemudian dijual di market kami Itu yang kami ajarkan Sekarang sehingga ada nilai ekonominya Yang saya belakangkan Apa kalau Dari bahan di biaya sekolah Jadi sekarang Bagaimana yang biaya sekolah Lalu tidak Nantinya dia menjadi bermanfaat Pendilai undang utara Yang ini dikembangkan kembali Yang nanti bisa menjadi anak ini Menjadi mandiri pada akhirnya Itu harapan kami Jadi Sipur dengan SMKPK nya Kami ingin Bagaimana menghasilkan Siswa-siswa yang berjiwa Yang nanti menjadi Mera usaha Bisa mudah Kedepan Itu menjadi Salah satu yang menjadi Keputat kami Oke sahabat Berbagai talenta Yang ada di SMK Negeri 1 Dikembangkan Maksimal Oleh karena itu Sinergi berbagai Unit Di dalam Provinsi Unit-unit Dinas di dalam provinsi Bekerja sama Dalam membangun Sumber daya manusia Indonesia Khususnya di Sikur Oleh karena itu Mari kawan-kawan industri Dukung terus Pengembangan industri Di SMK Dan dukung terus SMK menjadi Pusat Pembentukan Sumber daya manusia Yang hebat Handal Mandiri Inovatif Dan disiplin Mari kita akan lihat Bagaimana SMK ini Berkembang Kedepan Sambat Tristan Sore ini Kebetulan juga ada Asosiasi SEP Dari industri Yang bekerja sama Dengan SMK Negeri 1 Sikur Yang mengembangkan Bidang Pestri Atau disini Di bawah kompetensi Boga Mas Ica Mas Ica Model kerjasama Yang dikembangkan Dengan SMK Satu Sikur Seperti apa Planningnya kami Tadi sempat Konsum ke Saring Sounding Dan guru-guru Jadi planning kami Akan meningkatkan Buku dari guru Jadi Baik itu berupa Pelatihan-pelatihan Karena di kami Di Ica Juga ada Subdivisi Untuk memang Pelatihan Jadi pelatihan Baik guru Ataupun Muridnya Nanti kan peningkatan Mutu-peningkatan Mutu selanjutnya Untuk pempersiapan Siswa-siswa itu Ready gitu Lepas di dunia industri Selama masa pandemi Seperti apa Pelaksanaannya Pelaksanaan kami Terakhir kemarin Itu Belatihan dengan BLK Lombok Timur Dan juga Mempersiapkan MOU-MOU Dengan SMK-SMK lain Baik negeri atau swasta Untuk Persiapan Ini Pelatihan-pelatihan Yang kedepannya Untuk penyerapan Lulusan Apakah Kawan-kawan Dari asosiasi SEP ini Membantu Penyerapannya Atau bagaimana Planning kami Memang gitu Pak Jadi kita Selain meningkatkan Mutu Kita akan Menyiapkan Siap pakai Di dunia industri Jadi hotel-hotel Yang dalam Asosiasi kami itu Akan kami coba Rangkul Yang sudah lulus-lulus Ayo Gabung Bersama kami Tapi sesuai dengan Sarat-persaratan Oke Sahabat industri Para Pengambil kebijakan SMK Negeri Satu Sikur SMK yang potensial Dalam mengembangkan Kematensi-kematensi yang ada Kita akan lihat Bagaimana Kawan-kawan berkiprah Di dalam mengembangkan SMK Satu Sikur Khusus Bidang Boga Sahabat industri Disini ada Kepala bidang Kebudayaan Provinsi Musa Tenggara Barat Kita akan Tanya Bagaimana Peran Kabit Atau Dinas Kebudayaan Dalam pengembangan SMK Khususnya Di SMK Negeri Satu Sikur Bapak Irus Sebagai orang Kebudayaan Bagaimana Bapak Melihat Perkembangan SMK Dan bagaimana Sinergi SMK Dengan kebudayaan Harus dibangun Tidak ada Yang tidak Berkuasa kebudayaan Itu yang Puin penting Apapun yang kita lakukan Itu harus berdimensi Kebudayaan Sebagai orang Indonesia Sebagai orang Nusantara Khususus Kita orang Lombok Itu harus ada Kuasa-kuasa kebudayaan Kita punya tradisi Kuasa-kuasa Kaya Di daerah Lombok Lombok Maka Kita Tidak menampik Adanya makanan Dan jajanan Serta produk-produk Kuliner yang lain Yang berasal dari Lombok Ini sudah terkenal Bahkan menunjuk Nah oleh karena itu Sekarang strategi Di dalam konteks Kebudayaan Itu kita membuat Gerakan kebudayaan Gerakan kebudayaan Kita harus membuat Konsep bagaimana Caranya kita memasarkan Dalam konteks Pemasaran itu Namanya BAS Branding Advertising Sale Nah setelah Kita memiliki Branding Bahwa ini adalah Misalnya Salah satu contohnya Kita ngambil Produk SMK Ini berbasis Organik Atau anorganik Atau produk-produk lokal Yang kita gunakan Kita packaging Kita kemas Kita harus Berdamai Bahwa ada teknologi Informasi Kita harus masuk Di dunia e-commerce Kita harus pasarkan Itu menjadikan Bahwa Daerah kita Bila kalau bersaing Saya inginkan Bahwa dengan perspektif Kebudayaan Dengan menggunakan Konsep-konsep Kuliner Kuliner Tradisional SMK Satu sikul ini Bisa menginspirasi Indonesia Bahkan bisa menginspirasi dunia Oke terima kasih Mari bersinasi Terus dalam mengembangkan SMK Di seluruh Indonesia Ya sahabat Ini adalah Laboratorium Boga SMK Negeri Satu sikul Dan kebetulan disini ada Bapak Purkon Eh Kadis Digbud Provinsi Nusa Tenggara Paran Pak Purkon Bagaimana Provinsi Khususnya Peminta daerah Mengembangkan SMK SMK kita Khusus terkait dengan Kerjasama Dan industri Pengembangan Kurikulum Pemberian Hak Untuk Melakukan Bisnis Melalui BLOOD Atau Program-program Yang terkait dengan Provinsi Terus beriktir Untuk mengembangkan Kompetensi Memanfaatkan Potensi Dan berusaha Memoptimalkan Apa yang ada Di Program yang ada Di Industri Khusus Tenggara Barat Berangkat dari RPJM Daerah Termuat Pisi Misi Gubernur Itu Sangat tegas Mengatakan Revitalisasi SMK Untuk Mendukung Program Industrialisasi Yang ada Di Khusus Tenggara Barat Masa Wajib berikutnya Adalah Revitalisasi Tersusun Petak Jalan Atau Roadmap SMK Dalam Pengembangan Roadmap SMK Kami Kawinkan Antara Tiga Dimensi Dunia Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Atau Yang populer Tersebut Dengan IDUK Untuk Memadukan Saya Mengajak Teman-teman SFK Disa Tenggara Barat Memubah Strategi Pembelajaran Pelatihan Maka Praktikum Mereka Melalui Project Based Learning And Production Dua Project And Production Disleming Nah Oleh karenanya Untuk mendukung itu Berbagai kebijakan Kita lakukan Pertama Penyesuaian Kurikulum 50% Menggunakan Kurikulum S.K.K.N.I Dan 50% Kurikulum Intervensi Dari IDUK Tadi Industri Usaha Dan Kerja Ini sudah Dilakukan Teman-teman Nah Mengingat Kita punya Guru Produktif Sesuai dengan Core Dan Kompetensi Kahlian Yang ada di sekolah Itu Belum makin Maleska Dengan Keputuhan Ikut Usaha Tenggara Mengeluarkan Kebijakan Untuk Guru Produktif Adalah Guru Tanggung Nah Seperti Pada kesempatan Ini Adik-adik Di ruang Praktik Boga SMK 1 Sikur Anak-anak Praktik Didampingi oleh Praktisi Langsung Dari Asosiasi Shift Yang ada Di Usaha Tenggara Barat Ini ada Kerjasama Dengan Hotel Kami Ada Kerjasama Dengan Dunia Pariwisata Kami Juga Kerjasama Dengan Dunia Industri Yang Langsung Bisa Mengambil Bagian Dalam Layanan Pendidikan Untuk Pendidikan Fokasi Yang Lebih Membanggakan Terutama Bagi Adik-adik Kita Yang Di SMK Pada Tahun Ini Dalam 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 Masa Pandemik Ini Strategi Apa Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menyiasati Pembelajaran Praktek Kami Punya Dua Cara Kebijakan Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Tetap Tetap Muka Terbatas Untuk Praktikum Kemudian Yang Kedua Adalah Menyelesaikan Project Base Itu Di Lingkungan Mereka Di Rumahnya Maupun Di Zona Zona Tempat Tinggal Mereka Maka Dengan Cara Ini Akhirnya Kompetensi Yang Harus Diselesaikan Dan Harus Diukur Bisa Dicapai Oleh Anak Walaupun Memang Kita Bisa Sekar Optimal 100% Karena Emang Kondisinya Pada Saat Kita Dibatasi Nah Di Nusa Tenggara Barat Sudah Memberanikan Diri Melalukan Layanan Tatap Muka Melalui Proses Simulasi Di 2020 Mulai Bulan Juni Dan Simulasi Terbatas Mulai Ajaran Baru Sampai Desember Sampai Saat Ini Kecuali Pada Zona Merah Atau Yang Level 4 Itu Full Dia Daring Yang Praktikum Masuk Dengan Kapasitas 25% Sekarang Sudah 50% Di 50-50 Bagiannya Praktikum Sebagiannya Daring Itu yang Kita Lakukan Pak Kadis Dalam Rangka Mendorong Peran Industri Di Daerah Apakah Pemerintah Daerah Melalui Kadis Provinsi Itu Juga Melakukan Atau Mengadakan Sinergi Dengan Kadin Misalnya Ya Kita Punya Beberapa Lembaga Mitra Selain Dengan Lembaga Pemerintahan Juga Ada Asosiasi Kemudian Juga Ada Dengan Lembaga Lengkak Khusus Dan Diklak Dan Sekarang Ini Juga Kita Sedang UKM Kita Akan Melakukan Tempat Sektor Ilang IKM KADEN Ini Salah Sektor Yang Utama Tempat Kita Berkonsultasi Kita Melakukan Koordinasi Agar Dia Max Didikan Dengan Dunia Usaha Oke Terima kasih Kawan-kawan Terima kasih Pak Kadis Dan Satu hal Bahwa Pembelajaran Melalui Tetap Muka Dilakukan Secara Terbatas Dan Ini Wajib Dilakukan Kedepan Dengan Tetap Memperhatikan Prosedur Kesehatan Sahabat Ristan Ini adalah Bengkel TBSM Disini Para siswa Dilatih Untuk Memahami Bagaimana Bisnis Sepeda Motor Dan Bagaimana Melakukan Pengembangan Pengembangan Teknologi Disini Pula Anak-anak Kita Dilatih Untuk Memahami Transformasi Teknologi Dalam Bidang Otomotif Di Bengkel Ini Pula Anak-anak Belajar Mandiri Anak-anak Kita Melatih Kemampuannya Menajamkan Keahlian Mereka Agar Mereka Tidak Gagap Memahami Teknologi Di Industri Yang Sebenarnya Sahabat Tristan Di lab Komputer Ini Anak-anak Kita Belajar Bagaimana Memahami Teknologi Informasi Disini Pula Anak-anak Kita Dilatih Untuk Bekerja Berbasis Teknologi Industri Dan Dunia Usaha Multimedia Merupakan Salah Satu Kompetensi Yang Dikembangkan Di SMK Negeri Satu Sikur Disinilah Anak-anak Kita Ditempa Untuk Memahami Bagaimana Menggunakan Teknologi Digital Di Dalam Mengembangkan Kemampuan Multimedia Mari Dukung Terus Pengembangan SMK Di Seluruh Indonesia E Tunggu Tunggu Pang PV Tunggu Up ysz D Jess